DT Orang tua LAN gadis asal Lelogama yang ditipu polisi gadungan DT mengaku menjual sapi sebanyak 40 ekor agar anaknya bisa lolos menjadi poluan. DT pun menerima total uang sebesar 117 juta rupiah. Ayah korban saat ditemui pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, menuturkan awalnya pelaku yang adalah keponakannya mengaku sudah menjadi anggota Polri dan bertugas di Polres TTS Kota Su. Untuk meyakinkan keluarga korban, pelaku menunjukkan foto dirinya mengenakan pakaian polantas. Kemudian pelaku menawarkan korban untuk menjadi poluan dengan persayaratan harus menyiapkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan pelaku. Meski ragu namun keluarga juga ingin agar putri mereka menjadi seorang polisi. Orang tua korban pun bersedia menyiapkan uang yang diminta pelaku. Uang tersebut tidak diserahkan sekaligus namun secara bertahap sesuai dengan permintaan kebutuhan dari pelaku. Penyerahan uang pertama terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2022 di mana pelaku meminta uang sejumlah 800 ribu rupiah dengan alasan untuk mengikuti rapat. Permintaan uang juga terus berlanjut hingga bulan November tahun 2022 dengan alasan untuk diserahkan kepada sejumlah orang termasuk untuk Kapolda NTT dan Kapolri. Semakin besar jumlah uang yang diserahkan kepada pelaku, korban bersama orang tuanya sudah mulai ragu dan menanyakan hasil upaya pelaku terkait kelulusan korban. Namun pelaku selalu menghindar. Akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 2023 lalu pelaku berjanji untuk menemui orang tua korban di Kupang. Saat itu orang tua korban ke Kupang namun tidak berhasil mendapatkan pelaku dan akhirnya pulang ke Lelogama dengan penuh kekecewaan. Malam harinya ia kaget setelah anggota Polsek Amfoang Selatan mengantarkan pelaku yang saat itu penuh dengan luka akibat kecelakaan untuk dirawat. Setelah dicari tahu, pelaku ternyata mengalami kecelakaan saat menuju Amfoang Tengah dengan sepeda motornya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan orang tua korban untuk meminta pertanggung jawaban DT. Dan akhirnya DT mengakui kalau semuanya adalah bohong belaka. Pelaku mengakui semua perbuatannya dan mengatakan uang yang digarap dari korban dan orang tuanya digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengelabui korban. Ia membelikan korban susu, teh, gula, biskuit, kacang hijau, beras merah, dan sirup. Mengetahui itu semua korban bersama orang tuanya langsung membawa DT ke Polres Kupang untuk diproses hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!